Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh-solehah kelas 1 MI Istiqomah Sambas Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Alhamdulillah hari ini kita akan belajar Tema 7 Subtema 2 Hewan di Sekitarku Hari ini Alhamdulillah di pembelajaran 3 ini Masih dengan kami Pak Budi Kita awali bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajarannya Yaitu yang pertama dengan melihat gambar dan membaca teks siswa dapat menunjukkan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat Yang kedua melalui kegiatan membaca siswa dapat menuliskan aturan merawat kelinci di rumah sesuai teks dengan benar Yang ketiga setelah membandingkan gambar Banyak benda dari dua kelompok obyek yang banyaknya 41-99 Siswa dapat menentukan kumpulan obyek yang lebih banyak Lebih sedikit dan sama banyak dengan benar Anak-anakku yang Pak Guru sayangi Ada yang masih ingat Kemarin pada pertemuan ke-1 dan ke-2 Kita belajar apa? Ya kita belajar juga kalimat pemberitahuan Dan seputar pemeliharaan hewan Selanjutnya Pak Guru juga pada pertemuan ke-3 ini Materi yang pertama adalah Kita akan belajar dengan kalimat pemberitahuan Nah apa itu kalimat pemberitahuan? Adalah sebuah pernyataan yang berisikan terkait dengan keterangan Nah disini contohnya adalah Ada perintah atau kalimat pemberitahuan Misalnya yang Pak Guru lingkari ini Buanglah sampah pada tempatnya Nah ini kita disuruh untuk jangan membuang sampah sembarangan Membuang sampah pada tempatnya Kemudian kita lihat lagi Dilarang memberikan makanan sembarangan Nah jadi kalau kita ke kebun binatang misalnya Ada tulisan atau kalimat pemberitahuan Dilarang memberi makanan sembarangan Artinya kita tidak boleh memberikan makanan secara sembarangan Nah anak-anakku yang Pak Guru sayangi Ini itu tadi terkait dengan kalimat pemberitahuan Selanjutnya adalah Perhatikan teks percakapan berikut ini Bisa perankan sesuai teks bersama teman Atau kakak atau orang tua di rumah Hai Siti Hai Siti kamu sedang apa Nah ini Udin ya sedang bertanya ke Siti Siti menjawab Hai Udin aku sedang membersihkan makanan kelinciku Udin Udin mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci Kata petugas kebun binatang Tidak boleh memberikan makanan sembarangan terhadap hewan Oh begitu Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya Agar tetap sehat Kemudian kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin Wah kamu hebat Siti Kamu sudah tahu cara merawat kelinci Terima kasih ya Siti Sama-sama Udin Nah itu yang pak guru bacakan Terkait dengan teks percakapan Anak-anak semua yang pak guru sayangi Bisa dilihat pula di buku siswa halaman 66 sampai dengan 67 Nah selanjutnya kita ayo berlatih Perhatikan kembali teks percakapan tersebut Tuliskan aturan merawat kelinci Yang diceritakan Siti tadi Nah aturan merawat kelinci Yang pertama apa? Ayo Yang pertama adalah Kita tidak boleh memberikan makanan sembarangan Tidak boleh memberikan makanan sembarangan kepada kelinci Yang kedua adalah Kita harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya Ya membersihkan tubuh dan kandangnya Agar tetap sehat tentunya Ada lagi Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin Ya itu nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di halaman yang pak guru sebutkan tadi Anak-anakku yang pak guru sayangi Selanjutnya adalah terkait materi muatan pelajaran matematika Nah disini kita akan belajar membandingkan banyak benda Ya Kita akan belajar membandingkan banyak benda Yang pertama kita akan membandingkan banyak ulat Banyak kupu-kupu dan banyak ikan Nah disini kita nampak ada ulat jumlahnya ada 35 ekor ulat Kemudian kupu-kupu 15 ekor kupu-kupu Kemudian ada 45 ekor ikan Nah disini bisa dilihat Ada 35 ekor ulat 15 ekor kupu-kupu Dan 45 ekor ikan Hewan yang paling banyak adalah Kita lihat Bilangannya atau angkanya 35, 15, dan 45 Yang paling banyak adalah 45 Miliknya siapa? Ikan Jadi jawabannya yang paling banyak adalah ikan Kemudian yang kedua Yang paling sedikit adalah Mana yang paling sedikit? Iya 15 Miliknya kupu-kupu Jadi yang paling sedikit adalah kupu-kupu Titik-titik lebih banyak dari ulat Mana yang lebih banyak dari ulat? Ikan Jadi Ikan lebih banyak dari ulat Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ulat Yang lebih sedikit dari ulat mana? Iya Yang 15 itu berarti Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat Nah itu anak-anakku yang Pak Guru sayangi Pak Guru sudah menyampaikan materi pada pembelajaran tiga ini Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini Bisa dapat dibahami dan bermanfaat Terkait tadi materi kalimat pemberitahuan Kemudian cara merawat hewan peliharaan di rumah Dan yang terakhir tadi adalah Terkait membandingkan banyak benda Selanjutnya Sebelum Pak Guru akhiri Pada kegiatan penutup ini Pak Guru akan sampaikan Terkait dengan evaluasi Evaluasinya berjumlah ada Tiga Yang pertama disuruh Membuat kalimat pemberitahuan Kemudian Yang kedua Untuk menyebutkan aturan cara merawat hewan Dan yang ketiga Membandingkan banyak benda Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan Pak Guru tidak bosan-bosannya Dan tidak henti-hentinya Untuk mengingatkan kepada kita semua Kepada anak-anak semua Untuk selalu jaga kesehatan Sholat yang rajin Belajar yang rajin Kemudian hafalan dan ngajinya Harus tetap semangat Itu saja dari Pak Budi Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri dengan membaca Hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati